Fakta sosok Cinta Mega, anggota DPRD DKI Jakarta yang belakangan viral karena kepergok diduga main selat saat rapat paripurna. Sebelum terjerat kasus main game saat rapat paripurna, rupanya Cinta Mega sudah memutuskan tak mau lagi maju sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Hal itu diketahui lantaran Cinta Mega merupakan satu dari beberapa nama anggota petahana PDIP yang memutuskan tak mendaftar sebagai bacalet DPRD DKI Jakarta untuk pemilu ke-2024. Sekretaris DPD-PDIP DKI Jakarta yang juga ketua fraksi PDEP di DPRD DKI, Gembong Warsono kala itu mengatakan, Cinta Mega bersama Setia Budi Musa dan Indrawati Dewi memutuskan tak lagi mendaftar sebagai bacalet karena alasan kesehatan. Buntut ulahnya kepergok main game saat rapat paripurna, anggota fraksi PDP, Cinta Mega terancam dicopot dari posisinya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Apalagi jika benar terbukti bahwa game yang dimainkan oleh Cinta Mega saat rapat paripurna pada Kamis merupakan judi selat. Ancaman pencopotan Cinta Mega sebagai anggota DPRD itu berasal dari Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta. Terlebih, Partai Cinta Mega yakni PDIP mempersilahkan Badan Kehormatan jika ingin memproses kadernya itu. Adapun oleh PDIP, Cinta Mega telah disangsi berupa peringatan keras yang nantinya akan diteruskan ke DPD-PDIP DKI Jakarta. Jika DIPO, maka Cinta Mega harus mengakhiri tugasnya sebagai anggota DPRD DKI periode 2019-2024 lebih cepat dari yang seharusnya. Namun Rashidi menyebut, sanksi tersebut baru bisa diberikan setelah Badan Kehormatan meminta keterangan dari Cinta Mega. Bila terbukti main selat saat rapat paripurna, barulah sanksi tersebut bakal diberikan kepada politikus senior PDE perjuangan itu. Meski demikian, Rashidi mengakui, Badan Kehormatan DPRD DKI hingga saat ini belum memanggil tindakan apapun terkait kasus tersebut.